Intro Assalamualaikum, selamat datang di kanal youtube junior anime indonesia Kanal ini dibuat dengan tujuan untuk membahas hal-hal penting pada anime kesayangan kita semua Nah sebelum menonton, bantu kami dengan subscribe dan like video ini ya, terima kasih Yahoo, nah halo minasan, pada video kali ini aku akan ngebahas mengenai spoiler episode ke-20 dari anime Sword Art Online Alicization World of Underworld Yang akan berjudul Pedang Langit Malam Nah pada video kali ini akan sangat mengandung bocoran Jadi jika kalian tidak keberatan, mari kita bahas Melanjutkan dari kedatangan Kirito di hadapan Gabriel Miller Setelah membuat Pasago menjadi pohon tua dengan pedang langit malamnya Nah pertarungan antara Kirito dan Saptilizer pun akan segera dimulai Nantinya Asuna yang tidak terlihat bersama Kirito Saat Kirito datang menolong Alice Akan diam-diam membawa Alice ke altar ujung dunia Dengan cara membuat tangga yang menjulang tinggi menuju pulau layang Menggunakan kemampuan dari akun Dewi Stasia yang mampu memanipulasi ruang Nah walaupun nantinya adegan ini berbeda dari lag novelnya Bisa saja Asuna akan membawa Alice terbang dengan sayapnya Atau bahkan dengan kemampuan incarnation Sama seperti saat Kirito yang mampu terbang dengan memanfaatkan kemampuan tersebut Nah disini juga nantinya batas waktu untuk Asuna membawa Alice Untuk lockout hanyalah 8 menit sebelum mesin konsolnya dimatikan Nah informasi mengenai kegagalan yang harus Kirito alami Jika gagal membawa Alice dan Asuna lockout dalam waktu tersebut Dan harus terjebak di dalam Underworld setidaknya selama 200 tahun Tidak pernah Kirito sampaikan ke Asuna Ya Kirito harus mengambil keputusan yang berat tersebut Melawan Subtilizer dan mengulur waktu untuk Asuna dan Alice lockout Atau pergi bersama Asuna dan meninggalkan Alice Ya tentu saja sifat Kirito yang keras kepala dan tak mau mengorbankan orang lain Memilih untuk bertarung Nah pada saat sebelum Kirito bertarung dan sempat menyerang Gabriel Gabriel merusak konsentrasi Kirito dengan kemampuan main kontrolnya Yang sama seperti Gabriel lakukan kepada Sinon Nah Kirito yang nantinya berhasil lepas dari kendali Gabriel Langsung disambut dengan serangan membabi buta dari berbagai elemen yang Gabriel lancarkan Nah nantinya Kirito akan menggunakan teknik release reconnection untuk merubah langit Menjadi warna hitam pekat Layaknya malam yang disinari teburan bintang Gabriel yang merasa Kirito hajalah pengali perhatian Dengan sengaja memberi Kirito waktu selama 3 menit untuk menghiburnya Sebelum akhirnya kembali mengejar Alice Nah Gabriel yang mulai serius pun merubah bentuk tubuhnya Dengan menambahkan 2 pasang sayap yang menyerupai malaikat kegelapan Disini nantinya Kirito akan mulai memakai teknik dual sword starbust trim Yang menjadi kombo terkuat Kirito dengan dual wieldingnya Dengan menghasilkan 18 hit pukulan Aku berharap adegan ini akan menjadi sesuatu yang epic Menggantikan adegan pertarungan Kirito yang sangat singkat saat menghadapi pasaku kemarin Menurutku episode ini akan berakhir saat Kirito terdesak Dan mencoba bangkit dengan mode mata kuningnya Dari mencoba melawan Gabriel sekali lagi Setelah sebelumnya dimutilasi oleh Gabriel Iya adegan ini akan terlihat sangat mengerikan jika dianimasikan Sama seperti mata kiri suguha yang tertancap tombak Lalu bersambung ke episode ke 21 Nah episode ke 20 ini akan mulai tayang pada minggu depan Nah segitu saja dulu untuk video kali ini Terima kasih telah menonton live video ini jika kalian suka Dan memberikan masukan di kolom komentar jika ada yang salah ya Terima kasih Terima kasih telah menonton live video ini jika kalian suka